Fitur yang paling gue tunggu-tunggu dari iPhone 11 series jujur aja adalah di Pushen. Maklum, gue tuh termasuk orang yang udah keracunan kameranya Pixel. Dan buat gue, kamera iPhone so far belum bisa ngelawan Pixel. Pas beli iPhone 11 Pro, sayangnya belum ready tuh fitur di Pushen-nya. Fitur ini baru banget rilis 5 Oktober kemarin, itu pun adanya di iOS 13.2 yang versi beta. Gak pake pikir panjang, gue langsung download buat nyobain. Sebelum bahas performa di Pushen, gue mau kasih info dulu dikit. Di Pushen ini intinya mirip sama HDR Plus Digicam. Cara kerjanya staking atau numpuk, ya mungkin sekitar 3-8 frame foto biar gambar itu lebih tajam. Fitur ini bakal otomatis aktif, gak ada mode khusus buat aktifin atau matiin secara manual. Yang penting, fitur foto capture outside the frame di setting kamera itu jangan diaktifin. Di Pushen ini juga butuh chipset A13 buat processing-nya, jadi gak bisa buat iPhone X-series apalagi di bawahnya. Pas video ini dibuat, gue baru 3 hari nyoba di Pushen dan so far gue nilai hasilnya cukup impressive dan menjanjikan. Awalnya gue sempet bingung, gue gak tau kapan di Pushen ini aktif. Karena kan gak ada mode buat aktifin atau matiin manual. Dan prosesnya pun nyaris gak berasa sama sekali. Kalau HDR Plus Digicam kan ada icon processing loading-nya. Nah, di Pushen ini gak ada sama sekali. Udah aja kayak motret biasa. Dari hasil experience nyobain motret puluhan kali, gue simpulin kalau di Pushen ini cuma berlaku buat lensa utama sama lensa telephoto aja. Gak bisa buat lensa ultrawide karena butuh OIS. Sedangkan lensa ultrawide di iPhone 11 series emang gak ada OIS-nya. Fitur di Pushen ini juga bakal otomatis mati pas kita aktifin night mode. Nah, sekarang pertanyaannya sebagus dan seoptimal apa sih hasilnya? Buat gue pribadi, fitur di Pushen berpotensi buat ngangkat derajat kamera iPhone 11 series. Walaupun kadang perbedaannya gak terlalu kentara dibanding pas motret gak pake di Pushen. Ini gue punya beberapa foto perbandingan buat nunjukin sebagus apa performa di Pushen. Dari foto-foto ini, kadang kita bisa lihat langsung perbedaannya. Tapi kadang harus nge-zoom dulu biar keliatan jelas bedanya. Oke, langsung aja ya. Pertama-tama, gue mau kasih perbandingan foto antara Deep Pushen di iPhone 11 Pro dan Galaxy Note 10. Kita bisa lihat dengan jelas perbandingan detailnya dari beberapa foto ini. Gak heran lah kalau jepretan Deep Pushen lebih bagus dari Note 10. Karena yang satu multi-frame, yang satu lagi cuma single frame. Next, gue mau ngajak kalian buat bandingin kamera dua iPhone 11 Pro. Bedanya, yang satu udah aktif Deep Pushen. Nah, yang satu lagi belum aktif Deep Pushen. Ternyata buat ngeliat perbedaannya itu gampang-gampang susah. Di kondisi tertentu, kayak di foto ini, bisa keliatan jelas bedanya. Tapi di beberapa foto lain, overall kualitasnya mirip-mirip. Jadi, untuk sementara ini gue bisa bilang perbedaan motret pake 11 Pro biasa dengan 11 Pro Deep Pushen. Memang berasa, tapi gak selalu begitu. Selanjutnya, ini yang udah kalian tunggu-tunggu banget. Banyak yang request via DM Instagram DroidLime. Minta bandingin Deep Pushen iPhone 11 Pro lawan HDR Plus Pixel 3. Kalian udah siap? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Foto pertama, gue motret muka si Fahmi. Sekilas udah langsung kelihatan bedanya. Jepretan Pixel 3 lebih gelap dari Deep Pushen iPhone 11 Pro. Ini sih selera ya. Kalian lebih suka yang gelap atau terang? Terlepas dari itu, yuk kita lihat detailnya. Overall, gue nilai tingkat detail kedua foto ini ada di level yang sama. Pulit, pori-pori, bulu hidung, semua kelihatan super jelas. Lanjut, foto kedua, gue motret gembok kondisi outdoor. Gue perhatiin dari deket, tingkat detailnya lagi-lagi seimbang. Nah, yang ngebedain adalah white balance, dimana jepretan iPhone 11 Pro lebih akurat. Sama persis kayak apa yang dilihat mata. Oke, kita move on. Foto ketiga, gue motret sepatunya si Wasa. Sama kayak foto sebelumnya, white balance iPhone lebih akurat karena lampu di ruangan ini emang kuning warnanya. Lanjut, kita zoom. Kalau kita perhatiin bagian bus atau bawah sepatunya lebih jelas jepretan iPhone. Terus tekstur kain di area ini juga lebih jelas punyanya iPhone. Kita lanjut foto berikutnya. Sekilas kelihatannya sama-sama bagus ya. Tapi kalau kita zoom, ternyata bagian kuning-kuning di bunga ini lebih fokus jepretan iPhone 11 Pro. Masih kurang? Oke, nih, gue masih ada satu foto lagi. Foto-fotonya Spider-Man. Sama kayak foto-foto sebelumnya, kalau lihat sekilas sih susah nyari bedanya. So, langsung kita zoom aja. Area muka sama detailnya, tapi area leher, jepretan iPhone 11 Pro lebih kelihatan bolong-bolongnya. Satu lagi area celana, range fokus jepretan iPhone kelihatan lebih luas karena nggak ngeblur. Sementara jepretan piksel kelihatan blur. Nah, dari beberapa foto tadi, bisa gue simpulin. Kalau di Fusion, emang sukses bawa kamera iPhone 11 Pro naik level buat bersaing lawan Pixel 3. Bahkan di beberapa foto, jepretan iPhone lebih detail. Tapi ya wajarlah, karena Pixel 3 juga kan HP tahun lalu. Makanya kita tunggu aja nanti, sebagus apa kamera Pixel 4 dibanding iPhone 11 Pro yang udah ada di Fusion-nya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, kita ketemu di video selanjutnya. Eh iya, abis ini gue akan sedikit ngobrol bareng Fahmi. Gue mau nanya pendapatnya dia tentang di Fusion lawan HDR Plus di Pixel 3. Nah, sekarang gue udah manggil Fahmi. Ini gue mau nanyakan lo, sebagai pengguna Pixel 1, 2, 3, dan juga lo sering ngoprek atau nyobain Gcam di beberapa handphone selain Pixel, gimana pendapat lo tentang di Fusion di iPhone 11 Pro ini? Di Fusion di iPhone itu peningkatannya lumayan drastis, khususnya untuk detail ya. Sebenernya sih kalau ngomongin detail di HDR Plus kan dari Pixel 1, 2, 3 itu kondisinya hampir-hampir mirip. Kondisinya hampir sama, terus detailnya juga kan hampir sama. Cuman di Fusion ini memang bener-bener meningkat banget, khususnya untuk dari iPhone sebelumnya ya, iPhone XS ya. Ya berarti iPhone X, XS, nah itu perbedaan jauh sih dibanding 11 Pro ini yang ada di Fusion. Kalau udah foto indoor, itu udah kelihatan jelas kalau di Fusion itu udah hampir setara, bahkan dalam beberapa scene, dia bisa ngimbangin, bahkan dia bisa ngelebihin daripada si Pixel ini, HDR Plus, HDR PC Pixel. Contohnya kayak shadow gitu, kalau highlight, shadow itu bisa lebih bagus iPhone. Kalau Pixel kan emang karakternya itu... Crush ya, black crush. Terlalu gelap, sering kan gelap gitu. Dan juga yang gue perhatiin ini white balance ya. Iya, white balance juga kadang-kadang dia suka agak kebiruan. Kalau si iPhone ini memang dari, sebenernya dari lama ya, dari iPhone X, iPhone XR, itu udah agak-agak menguning, wow dia. Karakternya kayak gitu ya. Tapi untuk realistisnya memang paling mendekati iPhone. Dengan apa yang mata kita lihat. Lanjut, ini gue nemuin ada hal menarik, dimana ada beberapa foto yang gue lihat di galerinya iPhone 11 Pro. Ini fotonya tuh tajam banget kelihatan. Contohnya kayak gue ada motret foto nasi, itu bener-bener kelihatannya tajam banget. Antara butir nasi yang satu dengan yang lainnya itu kepisah, itu jelas kelihatan. Tapi begitu gue kirim filenya, S-File ya, lewat telegram ataupun lewat email kayak handphone lain, gue lihat ternyata hasilnya nggak sedetail yang gue lihat di iPhone 11 Pro itu kira-kira gimana tuh? Ya, tadi kan lo sempat ngirim filenya ya. Jadi gue cek juga di Pixel, gue cek juga di laptop Asus, cek juga di Macbook kan. Jadi pas gue periksa di Exit Tool, ternyata si Diffusion ini menggunakan display P3 profile color gamut. Jadi kalau memang nanti mau lihat seperti apa, perbedaannya, pengen nyoba sendiri di handphone kalian masing-masing, nanti ada linknya kita sertain juga. Di deskripsi kita kasih. Sama contohnya juga beberapa nanti kita tampilin. Jadi intinya bisa dibilang, kalau di Pusion ini, kemungkinan besar itu pakai profil yang lo bilang tadi, display P3, P3, yang cuma bisa dilihat juga dengan handphone atau perangkat yang layarnya juga udah support P3. Oke lanjut, ada juga beberapa foto, ini gue perhatiin di luar objek utama, jadikan kalau gue motret misalkan kayak action figure, terus di belakang-belakangnya tuh sempat ke foto juga kan pastinya, objek lain. Nah itu, gue lihat di iPhone 11 Pro, itu lebih detail dibanding di Pixel 3. Jadi kalau Pixel 3 ini, belakangnya tuh udah jauh lebih ngeblur. Nah itu kira-kira pendapat lo. Ya kalau curiga gue sih, dari hasil foto yang kayak begitu, kemungkinan iPhone ini kan menggunakan 3 lensa, yang satu main, yang satu telepoto, kayak telepoto, yang ultrawide kita gak singkirin dulu ya. Jadi yang main sama telepoto-nya, curiga gue nih ya, kemungkinan, feeling sih, kemungkinan dia menggabungkan hasil 2 foto itu. Jadi exposure-nya tuh pada saat, metodenya kan hampir sama ya, hampir 7 atau 8 frame, nanti digabungin jadi satu, dan kemungkinan ada hasil foto dari. Oh berarti, lo mencurigai kalau si diffusion di iPhone 11 Pro ini, gabungin, jadi gak cuma dari satu lensa, tapi dari, tapi juga dari dua lensa, yaitu pakai lensa telepoto. Yang mana? Karena kalau yang lensa utamanya, ini kan 1.8, sebenarnya kalau si bandingin sama pixel, itu sama-sama aperture 1.8, cuma sementara di pixel itu, dia tampilannya lebih blur, dan belakangnya seharusnya kan memang sama-sama. Sama, harusnya sama-sama blur-nya. Tapi di iPhone ini, justru lebih jelas. Lebih jelas, lebih detail. Mungkin ditutup dengan aperture 2.4. Jadi 2.4 atau 2.2 ya? Lupa, kayaknya sih kalau gak salah, lensa telepoto iPhone itu 2.4, otomatis kalau aperture-nya lebih, ini ya, maksudnya lebih kecil, 2.4, itu gambar itu lebih detail, lebih kelihatan jelas. Jadi kemungkinan penggabungan daripada si, tapi ini belum tahu ya, itu feeling aja ya. Oke deh, berarti itu aja, pendapat dari lo. Dan next, sebentar lagi kita bakal sama-sama ngeliat, launchingnya pixel 4. Dan insya Allah kita pasti beli ya, nanti kita bakal ngeliat, gimana kualitasnya dibanding dengan deep fusion. Bakal sesangit apa persaingannya. Sip, thank you. Terima kasih.